Gemetaran dicecar polisi, pamannya si pembunuh gadis penjual gorengan jadi tersangka, ini perannya. Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Mia Kurnia Sari gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka baru tersebut adalah MJ. MJ adalah paman IS, tersangka pembunuhan gadis tersebut. Berbeda dengan IS, MJ terjerat pasal 221 KUHP atas dasar menghalangi atau merintangi penyidikan saat pihak kepolisian hendak menangkap IS. Dalam kasus ini MJ terbukti telah menyuruh IS untuk melarikan diri saat kami akan melakukan penangkapan. Awalnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan ini, MJ berstatus sebagai saksi. Setelah dilakukan penyidikan, melalui keterangan MJ dan IS dan saksi lain, polisi menetapkan MJ sebagai tersangka. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya sudah jelas motif utama IS adalah pemerkosaan. Sejauh ini, untuk proses penyidikan pihaknya sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi sejak awal kejadian. Saksi itu terdiri dari keluarga korban, keluarga tersangka dan orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa tersebut. Setelah memastikan motif kelaku, Ahmad Faisal Amir menyebut saat ini pihaknya sedang mendalami apakah ada indikasi pembunuhan berencana dalam kasus ini. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, IS menjalankan pemeriksaan di Mapolres Padang Pariaman, Senin, 23 September 2024. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa motif tersangka kasus gadis penjual gorengan adalah pemerkosaan.